Sejak masa ulama, orde baru, dan pada masa reformasi ini, kepedulian presiden dan kepemimpinan beliau sangat besar, maksimal kepedulian terhadap rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena itu menunjukkan betapa besar kepedulian presiden bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya menyadari bahwa Kabupaten Siga, Flores, Entity, alat termasuknya kemarau panjang, provinsi yang memang kering, sangat sulit untuk mendapatkan suplai air, untuk dibuat bendungan bagi persahabatan masyarakat. Oleh karena itu, kepedulian pemerintah pusat untuk menganggarkannya, libatan APBN, untuk membuat bendungan ini, tentu kontribusinya besar sekali bagi masyarakat petani kita, baik sekarang, khususnya pula untuk masa mendatang. Masyarakat dapat peningkatan kesejahteraan dan juga bagi peningkatan hidup mereka, kerisauan dan sering mengalami ketidaktenangan, keamanan, karena ya kekurangan pangan bagi masyarakat itu sendiri. Kalau dari waktu ke waktu, ya, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi ini, pada masa kepemimpin Kapal Presiden Jokowi, terlihat ada kepedulian yang betul-betulian, mengakar kepada masyarakat dengan terbukanya bendungan ini. Dengan diesmikannya bendungan ini, diharapkan pulang, diharapkan area peningkatan persawahan dengan sebaik-baiknya tentu memerlukan pula ya tingkatan bimbingan penyuluhan dari pemerintah semaksimal mungkin sehingga peran daripada bendungan ini untuk peningkatan kesejahteraan dapat mencapai sasaran dan tujuannya kelapa. Kita menyadari dengan terbukanya bendungan ini, masyarakat tentu akan mengenal pula suatu sistem kehidupan bertani dengan persawahan. Dengan melalui persawahan, bahwa tingkat produksi daripada masyarakat itu dapat setahun ya, bisa dua atau tiga kali mereka hanya bergantung semata-mata kepada pertanian produksi padi libatan. dan biasa. Di sana sini kita lihat memang secara sporadis ada juga tingkat persawahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tetapi itu luas lahan, juga sangat sempit, sehingga kontribusi duplai pangan untuk masyarakat juga masih jauh daripada apa yang diharapkan. Demi untuk pemembatan bendungan ini dengan sebaik-baiknya, perlu ya menempat perhatian khusus baik dari pemerintah daerah. Mengapa pemerintah daerah? Karena itu menyangkut ya, kepentingan masyarakat langsung di daerah ini. Demikian pun terhadap pemerintah pusat, sehingga, yang diharapkan adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan, sehingga, memperhatikan, ya, kekuatan bendungan ini dari waktu ke waktu, terutama di waktu musim hujan ya, sehingga tidak terjadi ya, pecahnya bendungan, ataukah, berbagai macam, hal-hal yang secara teknis, tidak dapat diatasi sebagai kurangnya ya, perhatian pengawasan dari pihak pemerintah. Dan itu bukan hanya pihak pemerintah saja, terutama sekali daripada masyarakat yang menggunakan secara langsung konsumsi daripada fungsi bendungan ini untuk kepentingan mereka. Kepedulian Presiden dan kepemimpinan beliau itu sangat besar, maksimal kepedulian terhadap rakyat. Karena, untuk alokasi bendungan-bendungan besar semacam ini, bukan hanya terbatas di Kapotensika, tetapi juga di Timur dan di Sumba. Sudah berantentu itu perhatian Presiden, pemerintah pusat, besar sekali dari predikat provinsi ini sebagai provinsi yang minus, provinsi yang miski, di mana bagaimana upaya untuk pemecahannya, upaya untuk pemecahannya tidak ada hal terlain. Yang sangat efektif adalah dengan membuat bendungan-bendungan sehingga masyarakat terbuka peluang untuk mengenal sistem pertanian persawahan di mana dalam setahun bisa dua atau tiga kali mereka itu berdutuk tanam sistem persawahan dibandingkan dengan sistem apa perladangan yang hanya sekali dalam setahun dengan produksi yang sangat minim. Kami masyarakat Kapotensika mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Presiden atas kunjungan kerja dalam rangka peresunian bendungan Lampung Ketik. Kami doakan semoga Tuhan senantiasa memberkati menaung melindungi Bapak Presiden dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat. Semoga Tuhan menaung melindungi dari pelbagai macam masalah, tantangan, melindungi kesehatan baik rohani dan suhani beramah keluarga. Kiranya dalam waktu mendatang beliau dapat melihat lagi bendungan ini kiranya sebelum akhir macam jabatan dapat menambah kepedulian bagi masyarakat untuk mengukur lagi peluang-peluang bagi terbukanya bendungan di Kabupaten ini, di Flores, dan di NTT. Sampai jumpa